Pemirsa Pantepi membuat bisnis angkutan truk sepi. Seorang pantan kerenat di truk di Propoling, Kucu, Timur justru banting setir membuat layangan naga. Siapa sanggap pemirsa layangan naga seharga jutaan rupiah tersebut ternyata laris di pasaran. Ini di liputannya untuk Anda. Inilah layang-layang naga belik Ages Pranata. Layang-layang sepanjang 100 meter ini menghiasi langit kebohon sariwetan Kejabatan Kandigaran, Kota Propoling, Kucu, Timur. Tak ada yang menyangka, mantan kerenat trek berusia 35 tahun ini sukses menjadi pelopor pembuat layangan naga di desa saja. Soal harga untuk yang terkecil panjang 50 meter mencapai 1,5 juta rupiah dan bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah tergantung panjang dan tingkat kesulitan pembuatannya. Ide awal Ages membuat naga dimulai sejak dirinya diberhentikan menjadi kernet trek karena buah tersepi terkena dampak pada COVID-19. Hobinya yang suka berbayang layang-layang ditambah kondisi angin di kota Propolinggo yang kencang membuat Ages banting setir membuat layang-layang naga. Siapa sangka layang-layang naga miliknya laris di pasaran. Kewalahan menangani pesanan, ia pun menerlalkan pembuatan layangan naga kepada warga di kampungnya. Tak ayal tempat tinggalnya kini dikenal menjadi kampung layang-layang. Kita itu kalau buat ini biasanya kan untuk talinya ini kita pakai dobel, kalau angin sini dobel, terus untuk ukuran bibernya lebih besar, ukuran milinya itu. Ya, awalnya sebelum pandemi, anak-anak ini ada yang bekerja sebagai sopir truk antar kota, terlalu ada yang kernet gitu. Nah, berhubung pandemi kan secara langsung kan pengaruh. Jadi mereka punya inisiatif kerja sampingan dan Alhamdulillah dapat meningkatkan pada kenuman mereka dengan adanya produktivitas layangan naga ini. Bahan layang-layang naga ini dari anyaman bambu dan fiberglass. Untuk kepala naga fiberglass atau anyaman bambu dirangkai membentuk naga, kemudian ditempeli kain parasut dengan menggunakan lem. Kemudian untuk ornamin gigi, rambut naga dan lidah terbuat dari spon kulit yang dilakukan pewarnaan. Setelah kepala naga jadi, kemudian mulai dari proses membuat ekor naga yang terdiri dari lingkaran diikat bersusun hingga panjang sesuai pesanan. Membuat satu layangan naga dibutuhkan waktu sekitar dua pekan. Dan jika ingin menambahkan variasi lain dalam pemesanan, dibutuhkan waktu hingga satu bulan. Dari Probolinko Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan.